Terima kasih telah menonton Kita akan melaksanakan catering donasi Kali ini kita dapat kepercayaan dari Bapak Febrian teman-teman semuanya Untuk memperingati hari ulang tahun Ibu Unda Tercinta Ibu Mira ya Yang ke-57 untuk Ibu Unda Ibu Febri Saya mengucapkan selamat ulang tahun Semoga panjang umur dan terus diberikan kesehatan dan kebahagiaan Amin Nah teman-teman untuk catering donasi kali ini Akan kita kirimkan ke panti asoan Vincentius Putri Yang berada di Jakarta sebanyak 189 anak Dengan menu hari ini yang bakal kita bikin adalah rice ball Dengan harga 16.000 rupiah per bowlnya atau per porsinya Berarti kita mendapatkan omset sebesar 3.024.000 rupiah pada catering hari ini Dengan harga 16.000 rupiah per porsinya Menu apa yang bakal kita bikin hari ini Hari ini gue bakal bikin simple rice box Yang dimana menu kita hari ini ada nasi putih Snowing pop chicken atau chicken karage yang kita berikan bumbu keju gitu ya Terus nanti ada sayurannya berupa mixed vegetable Jadi teman-teman untuk kegiatan catering hari ini Videonya juga bisa teman-teman jadikan inspirasi bisnis di bidang kuliner Nah disini gue udah ada bahan-bahannya teman-teman Bahan-bahannya simple banget Seperti yang teman-teman lihat ini adalah bahan-bahan untuk membuat si saute mixed vegetable-nya Disini gue ada saute mixed vegetable 3 ways yang isinya adalah wortel, jagung, sama kacang polong ya Dia kan ada yang 4 ways juga Yang 4 ways itu biasanya ada tambahan si buncisnya Berikutnya ini ada bombay yang kita slice Potongannya mau kayak apa terserah Terus ini ada bawang putih yang udah kita giling Nah disini ada paha ayam Paha ayamnya yang gue pakai paha ayam tanpa kulit ya Terus kita potong kotak-kotak ya Seperti ini ukurannya kurang lebih Terus selanjutnya disini ada bawang putih juga Dan disini ada bumbu-bumbu yang sudah gue siapkan Nah teman-teman bisa lihat ini ada mix seasoning Ada smoke paprika powder Ada oregano sama dry rosemary Nah teman-teman satu tips dari gue Kalau disini kalau kita mau bikin masakan ala western itu Pakai paprika powder aja gak cukup Kalau gue biasanya pakai smoke paprika powder Karena dia ngasih rasa serta aroma yang bener-bener beda banget sama paprika powder pada umumnya Smoke paprika powder harganya memang cenderung mahal ya Tapi itu untuk jadi rasa itu gak bisa bohong Enak banget Nah teman-teman selanjutnya disini ada bubuk keju ya Bumbu keju teman-teman pakai apa aja lah terserah lah gue beli kiloan Yang penting bagus rasanya enak Udah ini nanti kita pakai belakangan Jadi setelah ayamnya digoreng nanti bakal kita shake dengan bumbu keju Makanya jadi snowing chicken pop ya Nah sekarang gue bakal masak yang pertama itu mix vegetable ya Tapi gue bakal ngebumbuin si karagengnya dulu Biar sembari kita masak mix vegetable nanti Ada proses peresapan bumbu ke daging ayamnya Oke ini ayamnya udah gue cuci bersih teman-teman Pastikan pakai ayam yang segar Sekarang langsung aja gue masukin bawang putih ya Terus ini ada smoke paprika powder, oregano, rosemary ya Sama seasoning ya Semua langsung kita masukin jadi satu Langsung kita aduk-aduk aja Aduk-aduk sampai bumbunya semuanya merata ya Oke seperti yang teman-teman lihat ya Ayamnya udah kita marinate Terus ayamnya juga udah berubah warnanya jadi kemerahan Ini karena si paprika powdernya ya Sekarang kita biarkan dulu bumbunya meresap Nanti ini masih ada akan Masih ada akan Masih akan ada proses penempungan ya Dua kali penempungan Tapi sekarang kita Sikat dulu deh Sauté mix vegetable nya Let's go Nah langsung aja teman-teman Ini minyaknya udah gue panasin Kita tumis bawang putih dulu Ini kita tumis bawang putihnya sampai dia wangi ya Sampai wangi dan sedikit kecoklatan Oke seperti yang teman-teman lihat ya Bawang putih kita udah mulai kecoklatan Sekarang masuk si mix vegetable nya Terus langsung aja bawang bombaynya juga kita masukin ya Bombaynya sebenarnya mau ditumis di awal boleh teman-teman ya Cuma kalau ditumis di awal gue takutnya Bombaynya jadi kelembekan Tapi tergantung selera sih Kalau gue sih lebih suka Bombay itu masuk terakhir Karena yang pertama ngasih aromanya juga masih bagus Yang kedua ngasih tekstur juga ya Crunchy-crunchy Nah teman-teman ini si sote mix vegetable nya Kita masak sampai dia anget aja Jangan usah sampai panas ya Karena pada dasarnya Mix vegetable ini kita beli dari supplier Dia kan sudah cooking ya Sudah masak ya Nah sekarang kita kasih aja Sedikit seasoning Gak usah banyak-banyak ya Ini mix vegetable udah ada rasa manis-manisnya gitu Jadi kita kasih Sedikit rasa asin sama gurih aja gitu ya Biar balance gitu Nah ini Apa namanya Seasoning udah masuk Sekarang kita masukin Margarin terakhir Margarin Sekitar 100 gram Masuk Nah oke teman-teman semuanya Begini aja proses pembuatan Sote mix vegetable kita Gampang banget banget ya Jadi prosesnya cuma bawang putih kita tumis Masuk mix vegetable Masuk bombay Sedikit marinasi Dan finishing touch dengan margarin Nah begini aja Sote mix vegetable kita udah selesai Sekarang kita bakal lanjut Ke proses penepungan si chicken poxnya Let's go Nah kita sekarang bakal lanjut ke proses penepungannya Dua kali proses penepungan Tapi penepungannya Asal aja ya teman-teman Gak perlu sampai keriting Ini airnya kita Apa namanya Tepungin dulu Biar sedikit kental Oke cukup ya Teman-teman bisa lihat Air kita ya udah jadi Bertepung Terus sekarang kita lanjut lagi ke ayamnya Ayamnya kita tepungin Geradakan dulu aja ya Asal-asalan dulu Nah ini udah satu kali penepungan Sekarang kita tinggal lanjut ke proses penepungan Keduanya ya Ini penepungan pertama Kayak gini nih Asal-asalan aja Yang penting kena tepung semua Sekarang lanjut Nah Nah Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, jadinya kurang lebih seperti ini. Chicken pop kita ya. Nah, gue sengaja gak mau bikin si ayamnya, tepungnya keriting-keriting gitu ya. Karena yang pertama, cepet hancur juga. Terus yang kedua, ini juga untuk catering makan sore ya. Jadi, otomatis si tepungnya nanti takutnya bukan menjadi crispy, malah udah jadi keras. Makanya gue dua kali proses penempungan, tapi tepungnya hanya tipis-tipis aja. Nah, begini aja. Sekarang ini ayamnya udah bisa kita goreng. Dan ini bakal dilanjutin sama anak-anak si ayamnya sampai selesai proses penempungannya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ya, ke proses penggorengan. Oke, sekarang kita lanjut, teman-teman. Minyak gue juga udah panas banget, langsung aja. Kita mulai goreng-gorengnya ya. Oke, ayamnya masuk. Seperti yang teman-teman lihat, si Ferdi lagi ngebantuin buat nepungin ayam. Langsung aja, kita aduk-aduk dulu. Oke. Nah, teman-teman semuanya bisa lihat ya, di saat kita menggunakan suhu dan temperatur yang tepat ya, kita begitu ngegoreng si ayamnya, dia langsung ngesplit ya. Jadi nggak nempel-nempel gitu ya, bagus banget. Jadi, yang penting ngerti, apa namanya, mengatur temperatur yang tepat untuk menggoreng si ayamnya. Oke, teman-teman. Ini kita lakukan proses penggorengan kurang lebih selama 6 sampai dengan 7 menit. Untuk memaksikan si ayamnya matang dengan sangat sempurna. Ayam pastinya juga dapatkan warna yang terbaik ya, golden brown. Ayam pastinya juga dapatkan warna yang terbaik ya, selamat menikmati. Ayam pastinya juga dapatkan warna yang terbaik ya, Nah, teman-teman semuanya, udah beres. 10 kilo ayam udah kita goreng sampai habis. Dan ini adalah penggorengan ayam terakhir kita ya. Kurang lebih kita 1 jam setengah nyelesaikan ayamnya. Ya, teman-teman bisa lihat hasil dari ayamnya, ini bagus banget ya. Jadi, seperti yang teman-teman lihat, dia tepungnya lumayan tebal, tapi nggak sampai kiting yang keluar-keluar dari si ayamnya gitu. Nah, tekstur seperti ini yang gue inginkan. Jadi, juga nanti nggak, apa namanya, nggak banyak ancuran-ancuran atau keremesan-keremesan. Karena si ayam ini bakal kita aduk-aduk pakai bumbu nih, teman-teman. Nah, ini dia hasil ayamnya. Udah selesai semua kita goreng. Hampir 1 baskom penuh ya. Ini baskom besar ya. Ukuran, kalau nggak salah, ini 30 liter. Jadi, emang banyak banget. Terus, sekarang ini si ayamnya bakal kita cek pakai bumbu tabur keju kita. Nah, ini gue udah siapin bumbu kejunya. Cobain dulu ah. Baunya keju banget, tapi rasanya kurang. Padahal rasanya keju spesial ini. Nah, ini kita masukin 1 kilo dulu ya. Pusat, berat juga ya ini. Ini hasil bersihnya mungkin bisa sekitar 20 kiloan ya, teman-teman ya. Ayamnya sendiri aja kan 10 kilo. Belum tepungnya, belum minyaknya gitu ya. Lalu berusaha ayamnya cuma sampai dikit. Coba ayam aduk, ayam. Oh, yang bawa goyang yang bawah. Ngandul dong, itu mau bawa goyang. Ngandul. Oke, udah beres. Cheezy, chicken pop kita. Cobain dulu ya. Ayamnya masih juicy banget. Banget-banget. Tingkat kematangannya ini pas banget. Pada saat kita makan ayamnya, tes yang paling menonjol itu adalah oregano sama rosemary ya. Emang itu yang, apa istilahnya, aroma yang bener-bener kuat banget pada masakan western. Dan kalau gue sih secara pribadi, gue demen banget sama aroma dari rosemary dan oregano. Karena wangi gitu ya. Terus aftertaste-nya ada bubuk kejunya. Udah beres semua, ayamnya udah, sotemis biji table-nya udah. Sekarang kita lanjut ke depannya yuk untuk menyelesaikan catering hari ini. Oke, sahabat semuanya. Udah beres semua menu kita dan ini lagi dalam proses plating ya sama anak-anak. Nah, sekarang gue ingin kasih lihat ke teman-teman semuanya dengan harga 16.000 rupiah. Setupnya seperti apa nih yang gue kasih ke sahabat semuanya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, ini dia menu kita dengan harga 16.000 rupiah. Setupnya seperti ini. Jadi, seperti yang teman-teman lihat ya. Ini di bawahnya ada nasi putih. Terus di atasnya ini ada chicken pop-nya. Selanjutnya di sini ada sotemis biji table-nya ya. Dengan setup seperti ini, kita jual dengan harga 16.000 rupiah. Murah banget ya. Masih ada untungnya, tapi tipis banget. Nah, gue rinciin sedikit aja buat sahabat semuanya. Ini nasinya, modalnya kurang lebih 3.000 rupiah per porsinya. Itu dengan takaran 1 banding 7 ya. 1 liter jadi 7 porsi. Selanjutnya boxnya kurang lebih 1.500 sampai dengan 2.000 rupiah. Berarti udah berapa? 5.000 ya. Terus untuk ayamnya, ayamnya kita pakai ini 60 gram. Dengan kategori hitungan matang aja deh. 1 kilonya 100 ribu misalkan. Modalnya ya, modalnya. Kita kasih 60 sampai 70 gram. Berarti 6.000. Sudah 11.000. Sotemis Wigitablenya kurang lebih 3.000 rupiah. Berarti modalnya sebesar 14.000 rupiah. Masih ada untung 2.000 rupiah per satu porsi ini. Kalau untuk bagusnya sih dijual 17 atau 18.000 ya. Tapi ini kan gue di kuantiti besar. Sekitar 200 porsi. Jadi ya 2.000 x 200 porsi juga masih lumayan gitu ya. Selain itu juga ini untuk catering donasi. Jadi kita nggak bisa ngambil untung banyak-banyak. Dan gue juga nggak mau ngambil untung banyak-banyak untuk catering donasi. Paling dari keuntungan ini kita buat nganter bolak-balik aja. Bensin udah bisa sekitar 100 ribuan dengan tol bahkan lebih ya. Jadi ya keuntungannya buat operasional aja gitu teman-teman ya. Nah jadi gini aja teman-teman menu hari ini. Semoga menu ini juga intinya bisa menjadi inspirasi teman-teman. Yang lagi mikir aduh gue mau jualan apa ya. Nah ini bisa jadi alternatifnya. Oke ini bakal diselesaikan dulu sama anak-anak. Kita ketemu di lokasi yang sudah gue sebutkan di awal video tadi. Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo, sore! Oke! 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 Kedua ya! Saya nggak kuat sendiri! Hahaha! Aku menunggu! Bawah kayaknya nggak bisa! Bawa aja ya! Bawa aja ya! Oke! Satu lagi! Bisa nih aku sendiri aja! Bisa! Bisa! Oke teman-teman semuanya! Sudah turun! Sudah turun semua makanan kita di Panti Asuhan Vincentius Putri yang berada di Jakarta ya! Tepatnya sih kayaknya masuk ke daerah Cawang dah ini ya! Total anak mati disini 189 berikut dengan pengurus sama staff-staffnya ya! Biasanya ada tukang bersih-bersih dan lain sebagainya! Oke! Semua makanannya udah kita turunin, udah kita kasih! Terima kasih untuk Bapak Febrian! Juga untuk Ibu Mira yang sedang berulang tahun! Juga untuk sahabat Koko Kuliner semuanya yang sudah menonton video kali ini! Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya! Semoga video hari ini bermanfaat untuk kita semua! Tuhan memberkati! Bye!